Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman gimana kabarnya hari ini pastinya dalam kondisi baik-baik saja ya Nah temen-temen di video kali ini saya mau ngajak temen-temen perjalanan saya bersama keluarga-keluarga saya tentunya ya formasi lengkap ini ada saya ada ibunya anak-anak kemudian kakak Baskar juga adik kita mau ngopi di jalan Ayani Nganjuk yang kita belum pernah sih ngopi kesana cuman kalau lewat itu pasti tempatnya itu full penuh rame gitu ya kita penasaran makanya kita akan datangi tempat tersebut ya Nah temen-temen ini kita bawa dua kendaraan ya kita naik sepeda motor dua motor ya karena berlima kalau satu motor enggak cukup ya karena mereka udah udah-beda udah pada besar-besar makanya kita bawa dua motor ini saya lagi nyetir kemudian di belakang saya ada mamanya anak-anak sekaligus merangkap menjadi kameramen kemudian di depannya ada adik enggak kelihatan lebih ya di motor kedua ada kakak sama Mbak Aska ada di di belakang ya ini waktunya habis maghrib gitu kita takut enggak dapat tempat kalau berangkatnya malam-malam hanya kita berangkatnya itu habis sholat maghrib biar dapat tempat ya Nah seperti apa keseruan ini simak videonya sampai dengan selesai Oh ya temen-temen jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan memberikan like comment share serta subscribe ya kemudian kalau enggak pengen ketinggalan dari video saya boleh deh aktifkan lonceng notifikasinya kondisi jalannya eh lancar ya enggak ada diperjalanan kita nggak ada kendala memang apa ya ya meskipun ini hari libur tapi bukan libur-libur hari besar ya seperti tahun baru hari raya kalau itu dipastikan jalannya rame banget ya kalau ini libur-libur biasa ya standar lah ya tempatnya atau jalan aja nih nggak nggak begitu ramai kita sudah sampai di sini temen-temen ini di desa Sukorjo jamatan loceret depan itu jalan raya jalan raya ke diri Nganjuk tempat ngopinya nanti di jalan Ayani nama kafenya Merdeka Cafe Oh ya kayaknya cabangnya Merdeka Cafe di cafe di jalan Merdeka ya ini namanya juga Merdeka Merdeka Cafe tapi setempatnya di jalan Jalan Ayani Oke kita sudah di jalan besar jalan raya jalan raya nganjuk ke diri ini jalanin dilalui lebih bis bis kawan kita lumayan rame ya meskipun tidak rame banget Oke kita sudah sampai sini mana nih udah deket dengan udah deket di stadion ini ya stadion Anjuk kadang udah deket eh ya temen-temen eh di video ini durasinya sekitar di atas 10 menit lah ya perjalanannya ada ya perjalanannya aja ini jauh ya lumayan jauh sih ya sekitar enam kiluan ya dari rumah terang kiluan videonya ada dua ada tempat yang pertama di perjalanan ini nanti video berikutnya itu nanti ketika kita kita lagi lagi di cafe nya gitu ya kita udah sampai di perempatan ploso berarti udah nggak nggak jauh lagi ya dari perempatan ploso itu nanti kita ke utara sekitar berapa ratus meter ya ya setengah kiluan kan lah ya enggak enggak sampai enggak sampai tamannya biji ya enggak sampai tempatnya ada di kiri jalan jadinya pelan-pelan aja kita nggak nggak keburu sih kayak gitu ya tapi kalau terlalu nyantai kita nanti tempatnya enggak enggak ke bagian tempatnya terlalu ini lebih kangkeringan sih ya tempatnya itu rame jadi enggak 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 pernah sepi nah disana di depan itu ya jadi enggak lama lagi kita sampai di lokasi beneran enggak jauh dari perempatan ploso tadi sekitar 500 meter itu kan udah kelihatan ya oke kita sampai itu tempatnya nah kita parkir dulu kita nanti coba lihat tempat masukannya udah kelihatan tuh kan sudah banyak yang nongkrong disana ya padahal habis mati udah kita berangkat ya udah banyak yang yang apa namanya udah banyak yang sudah disana gitu ya parkirnya dipikir jalan jalan ayani jalannya lebar banget parkir disini cukup 2000 rupiah saja kita cari tempat ya teman-teman kita cari tempat dulu kalau kita udah dapat tempat baru kita nanti pesan-pesan kita pesan kalau saya sih adalannya minumnya kopi kopi bubuk gitu ya Nah ini yang apa namanya tempat duduknya ada dua tempat duduk berhadapan di sebelah sana itu juga ada lesehan kalau di tempat di dalam ini sudah penuh nanti kita ke bagian tempat yang di di trotoar gitu ya jadi bagian kursi pakai tikar gitu ya di di depannya di trotoar gitu ya kebetulan kita masih ada tempat satu yang kosong kita ambil buku menu kemudian pesan bagian pesan mereka perempat saya sih tinggal ngikut aja sih kalau minuman utama saya kopi jemilannya saya ikut sama mereka apa yang mereka pesan saya ikut makan saya nggak nggak pesen sendiri nah ini mejanya temen-temen kayaknya baru dulu deh mejaan ini ya si adik biasa ini ya kalau sudah dia jati ya udah main HP mungkin gitu kalau sudah makanan datang dihabiskan dengan segera habis itu bawaannya nanti kita pulang oke teman-teman coba kita lihat-lihat 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 nah nah banyak pilihan cemilannya kan tuh kan banyak banget ada pentol bakar ada sosis sate usus sate telur puyuh kemudian sate hati wis pokoknya banyak banget gitu ya tinggal tinggal pilih saja di cafe Merdeka Ayan ini rame banget teman-teman ya jadi kalau kita nggak awal-awal datang itu kita nggak nggak bakal kebagian tempat gitu ya pastinya kita berangkatnya lebih awal apalagi kalau malam-malam minggu gitu ya ih setelah dikit aja kita full tempatnya full tempatnya juga juga full ya nah sambil nunggu hidangannya datang kita sampai-sampai dulu jadi antaranya main game lima pendek lagi Scroll Scroll tahu cari angka lampu ini si mama jagonya bikin konten bikin video tiktok nah ini merdeka kalau si kakak tau apa yang dipikirkan kakak dia sadar kamera ini sih susah susah dia aja seneng-seneng kalau nggak foto-foto ya buat buat video tiktok nah ini Merdeka V Ayani ya teman-teman kalau mau ke sini itu dari perempatan ploso ke utara sekitar 500 meter kiri jalan gitu ya Oke sebagian minumannya makannya udah datang ada yang pesen remonti ada yang pesen dan terima kasih cokelat masalahku ini kopi tidak juga nunggu makanan yang lain datang biasalah ya kita ngobrol-ngobrol kemudian foto-foto buat dokumentasi pribadi gitu ya Oke yang lagi lebih foto-foto misalnya cewek-cewek gitu Oke untuk menunya banyak banget nih ya ini adek lagi mie kuah gitu ya kemudian baska nasi goreng kakak nasi bakar saya pesen masih banting harganya pun enggak enggak begitu mahal ya standar lah ya harganya standar untuk sebuah sebuah antringan jadi enggak begitu mahal banget gitu ya dan sekali lagi teman-teman nongkrong disini itu asik banget jalan ayah nih tempatnya itu outdoor ya kalau cuacanya cerah sih oke banget gitu ya tapi kalau cuacanya lagi hujan ya basah kita gitu ya memang disediakan payung-payung tapi kan paling paginya sih enggak begitu besar jadi kalau hujan ya teman-teman kita harus cari tempat yang ada ada penutupnya yang di sisi barat temen-temen ya temen-temen terima kasih udah gabung di video saya kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya jangan lupa berikan like comment share serta subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati